Cerita seorang mu'alaf yang menjadi guru bahasa isyarat di Turki Jenny Mouledik Diveli, seorang mu'alaf yang merupakan guru bahasa isyarat Kanada dari Inggris, membuat robosan dalam mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Diveli yang masuk Islam pada tahun 2006 yang lalu, membuat postingan media sosial yang dia persiapkan bersama kelima anaknya. Bertempat tinggal di Istanbul selama 9 tahun terakhir, tempat di mana dia mengajar kursus bahasa Inggris, dia terlibat dalam membuat materi pendidikan dan informatif untuk anak-anak menyentuh masalah umum. Dia memperkenalkan Islam dan kehidupan Nabi Muhammad dalam bahasa Turki dan Inggris. Berbicara kepada Anodolu Agency atau EA, Diveli mengatakan dia dibesarkan dalam keluarga Kristen konservatif sebagai anak kedua dari seorang petugas polisi dan seorang perawat. Selama lulus dalam likuistik dan menafsirkan bahasa isyarat Amerika, saat mencari jawaban untuk berbagai aspek kehidupan, ia mulai berdebar dengan umat Islam. Setelah penelitian panjang, saya menemukan jawaban pada 14 Mei 2006. Saya masuk Islam. Ini keputusan terbesar dalam hidup saya katanya. Meskipun pada awalnya instruktur dan ayahnya menentang keras dan mencoba meyakinkannya untuk meninjau kembali keputusannya, namun ditetap teguh. Selama periode ini dia bertemu Sami Jiveli dan memutuskan untuk menikah dengannya dan kemudian pindah ke Istanbul pada 2012. Saya tidak tahu siapa muslim itu atau apa yang mereka yakini. Saya juga tidak tahu bahwa kami percaya pada Nabi yang sama. Saat saya belajar penafsiran bahasa isyarat, saya mulai meneliti lebih lanjut tentang Islam dan berpikir saya mungkin perlu melakukannya menerjemahkan di masjid suatu hari nanti. Jiveli berkata bahwa pintu iman baru terbuka untuknya dan dia mulai menjadi orang yang lebih baik. Saya menemukan bahwa Islam adalah jalan yang benar. Dia menambahkan bahwa saat meneliti Islam, dia menyadari bahwa gaya hidupnya akan berubah total yang menimbulkan khawatiran dan ketakutan dalam hidupnya. Tapi ketakutannya dan banyak pertanyaan lainnya dihadiri oleh seorang dosen muslim di sebuah seminar. Sehari sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab oleh para pendeta. Saya menulis surat kepada suami saya yang saat itu adalah seorang teman mengatakan kepadanya bahwa saya masuk Islam. Semoga Allah membrekatinya. Dia datang mengunjungi saya di kota saya. Hari itu saya menjadi muslim dan mengenalkan jilbab. Dia menambahkan bahwa dia pertama kali memutuskan untuk tijak mengenalkan jilbab setelah pindah agama untuk mempertahankan budaya yang dia jalani. Mengingat masa sulit dalam hidupnya dengan air mata mengelar di pipinya. Jiveli mengatakan bahwa kakak laki-lakinya menyetujui dan mendukungnya bahkan ketika orang tuanya terus menolak keputusannya. Ayah saya menyali dan menyirim saya hal-hal yang ditemukan tentang Islam di situs web. Dia ingin memberitahu saya bahwa itulah yang Anda pilih. Dia kesal. Saya mengerti dia, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Dia hanya tahu apa yang dia inginkan. Lihat di televisi, ibuku lebih takut. Dia takut aku akan menikah tidak pernah melihat anak-anakku. Tinggal di ruang bawah tanah, terkunci dan dalam kegelapan katanya. Jiveli juga mendapat reaksi tajam dari orang-orang di sekolahnya. Semua orang kaget. Istruktur saya di universitas menggil saya ke ruang pribadi dan menanyakan apa yang terjadi pada saya katanya. Dia menambahkan bahwa ketika bosnya menanyakan pertanyaan serupa, dia berhenti dari pekerjaannya. Ketika dia menikah dengan Sami Jiveli, yang telah berada di Kanada untuk pendidikan dan pekerjaan, hanya saudara laki-lakinya yang menghadiri pernikahan tersebut. Tetapi setelah enam bulan ketika mereka mengadakan pacara di Istanbul, ibunya hadir. Anak pertama kami lahir di Kanada pada tahun 2008. Kami ingin anak-anak kami tumbuh di negara muslim. Berbicara dua bahasa dan mendengarkan azan katanya. Tentang keluarga suaminya, dia mengatakan bahwa mereka menyambut dan perlakukannya seperti seorang putri. Tetapi ada kendala bahasa, mereka tidak bisa bahasa Inggris dan dia tidak tahu bahasa Turki. Tetapi dia mengatakan kehidupan di Turki sama sekali berbeda dari di Kanada. Karena semua orang menatapnya saat dia keluar dengan kerudu. Saya datang ke Turki karena berpikir saya tidak akan menarik perhatian. Tapi ternyata tidak seperti itu. Semua orang mengerti bahwa saya orang asing. Mereka merasa penansaran dan bertanya kepada saya. Saya sangat mencinta Istanbul dan Turki. Kami ingin membesarkan anak-anak yang bahagia dengan Islam. Mencinta Islam dan menjadikan Nabi kami sebagai penutan. Cerita seorang mu'alaf yang menjadi guru bahasa isyarat di Turki. Jenny Maledik Diveli. Seorang mu'alaf yang merupakan guru bahasa isyarat Kanada dari Inggris. Membuat robosan dalam mengejarkan agama kepada anak-anaknya. Diveli yang masuk Islam pada tahun 2000 yang lalu. Membuat postingan media sosial yang dia persiapkan bersama kelima anaknya. Bertempat tinggal di Istanbul selama 9 tahun terakhir. Tempat di mana dia mengajar kursus bahasa Inggris. Dia terlibat dalam membuat materi pendidikan dan informatif untuk anak-anak menyentuh masalah umum. Dia memperkenalkan Islam dan kehidupan Nabi Muhammad dalam bahasa Turki dan Inggris. Berbicara kepada Anodolu Agency atau EA, Diveli mengatakan dia dibesarkan dalam keluarga Kristen konservatif sebagai anak kedua dari seorang petugas polisi dan seorang perawat. Selama lulus dalam likuistik dan menafsirkan bahasa isyarat Amerika, saat mencari jawaban untuk berbagai aspek kehidupan, ia mulai berdebat dengan umat Islam. Setelah penelitian panjang, saya menemukan jawaban pada 14 Mei 2006. Saya masuk Islam. Ini keputusan terbesar dalam hidup saya katanya. Meskipun pada awalnya instruktur dan ayahnya menentang keras dan mencoba meyakinkannya untuk meninjau kembali keputusannya. Namun ditetap teguh. Selama periode ini dia bertemu Sami Gifleli dan memutuskan untuk menikah dengannya dan kemudian pindah ke Istanbul pada 2012. Saya tidak tahu siapa muslim itu atau apa yang mereka yakini. Saya juga tidak tahu bahwa kami percaya pada Nabi yang sama. Saat saya belajar penafsiran bahasa isyarat, saya mulai meneliti lebih lanjut tentang Islam dan berpikir saya mungkin perlu melakukannya menerjemahkan di masjid suatu hari nanti. Gifleli berkata bahwa pintu iman baru terbuka untuknya dan dia mulai menjadi orang yang lebih baik. Saya menemukan bahwa Islam adalah calon yang benar. Dia menambahkan bahwa saat meneliti Islam dia menyadari bahwa gaya hidupnya akan berubah total yang menimbulkan kewakiran dan ketakutan dalam hidupnya. Tapi ketakutannya dan banyak pertanyaan lainnya dihadiri oleh seorang dosen muslim di sebuah seminar. Sehari sebelumnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab oleh para pendeta. Saya menulis surat kepada suami saya yang saat itu adalah seorang teman mengatakan kepadanya bahwa saya masuk Islam. Semoga Allah memburukatinya. Dia datang mengundangi saya di kota saya. Hari itu saya menjadi muslim dan mengenalkan cilbab. Dia menambahkan bahwa dia pertama kali memutuskan untuk tidak mengenalkan cilbab setelah pindah agama untuk bertahankan budaya yang dia jalani. Mengingat masa sulit dalam hidupnya dengan air mata mengelar di pipinya. Difleli mengatakan bahwa kakak laki-lakinya menyetujui dan mendukungnya bahkan ketika orang tuanya terus menolak keputusannya. Ayah saya menyali dan mengirim saya hal-hal yang dia temukan tentang Islam di situs web. Dia ingin memberitahu saya bahwa itulah yang anda pilih. Dia kesal. Saya mengerti dia, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Dia hanya tahu apa yang dia inginkan. Lihat di televisi, ibuku lebih takut. Dia takut aku akan menikah tidak pernah melihat anak-anakku. Tinggal di ruang bawah tanah, terkunci dan dalam kegelapan katanya. Difleli juga mendapat reaksi tajam dari orang-orang di sekolahnya. Semua orang kaget. Istruktur saya di universitas menggil saya ke ruang pribadi dan menanyakan apa yang terjadi pada saya katanya. Dia menambahkan bahwa ketika bosnya menanyakan pertanyaan serupa, dia berhenti dari pekerjaannya. Ketika dia menikah dengan Sami Difleli, yang telah berada di Kanada untuk pendidikan dan pekerjaan, hanya sudah laki-lakinya yang menghadiri pernikahan tersebut. Tetapi setelah enam bulan ketika mereka menghadapkan pacaran di Istanbul, ibunya hadir. Anak pertama kami lahir di Kanada pada tahun 2008. Kami ingin anak-anak kami tumbuh di negara muslim. Berbicara dua bahasa dan mendengarkan azan katanya. Tentang keluarga suaminya, dia mengatakan bahwa mereka menyambut dan perlakukannya seperti seorang putri. Tetapi ada kendala bahasa, mereka tidak bisa bahasa Inggris dan dia tidak tahu bahasa Turki. Tetapi dia mengatakan kehidupan di Turki sama sekali berbeda dari di Kanada.